Tim Rescrim Polsek Kota Baru berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan di tempat hiburan malam di Jalan Lingkar Barat Alambarajo. Pelaku diamankan setelah masuk dalam daftar pencarian orang selama kurang lebih 9 bulan. Tim Macan Polsek Kota Baru mengamankan pelaku pengeroyokan seorang pria di tempat hiburan malam di kawasan Jalan Lingkar Barat Alambarajo Kota Jambi pada 9 Februari lalu. Ia adalah Fauzan Henry Hasibuan yang diamankan polisi pada 1 November lalu setelah ditetapkan DPO sejak Februari 2021. Kapolsek Kota Baru Kompol Amplito Marbabu mengatakan korban yang diketahui bernama Rifai Silitonga itu dikeroyok oleh 4 orang pria. Yang mana 3 rekan Fauzan yakni Habibi, Ali dan Erwin sudah terlebih dahulu diamankan polisi tak lama dari waktu kejadian. Kejadian tersebut bermula saat para pelaku dan korban berselisi di tempat hiburan malam. Karena di bawah pengaruh minuman keras, pelaku mengeroyok korban di belakang kafe dengan menggunakan bata dan kayu. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian kepala sebelah kiri dan belakang serta luka di bagian lutut. Tersangka yang kita berhasil amankan jumlahnya 4 orang, 3 orang sudah kita tangkap terlebih dahulu dan juga diponis. 1 orang DPO berhasil ditangkap dan diamankan seperti yang terlihat di belakang kita. TKP-nya yaitu di tempat hiburan Kusuk Nauli. Modusnya korban dan tersangka ini dalam satu tempat sedang menengak minuman keras. Dalam pengaruh alkohol terjadi kesalahpahaman. Akhirnya korban dipukul beramai-ramai dengan jumlah tersangka 4 orang. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara.